Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Usrah Madiagamal Raka, nomor absen 13 dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diperlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan lingkar jati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan lingkar jati. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johanna Smuk yang menekaskan bahwa hasil perundingan lingkar jati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang agresi militer Belanda I. Kekalan dari Jepang dalam barang Asia Timur Raya menyebabkan Belanda harus meninggalkan Indonesia pada tahun 1942. Setelah itu, Indonesia dijajah oleh Jepang hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada tanggal 23 Agustus 1945, pasukan sekutu dan nikah mendarat di Sabang, Aceh. Mereka tiba di Jakarta pada 15 September 1945. Selain membantu sekutu untuk menuju tentara Jepang yang tersisa, nikah di bawah pimpinan Van Mook atas perintah kerajaan Belanda membawa kepentingan lain, yaitu menjalankan pidato Ratu Wilhelmina terkait konsepsi kenegaraan di Indonesia. Pidato pada tanggal 6 Desember 1942 melalui siaran radio menyebutkan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah bersemakmuran antara kerajaan Belanda dan India atau Indonesia di bawah naungan kerajaan Belanda. Perjanjian resmi pertama yang dilakukan Belanda dan Indonesia setelah kemerdekaan adalah perundingan lingkarjati. Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syahrir, Muhammad Rom, Susanto Tirprojo, dan Agagani. Inggris sebagai pihak penengah diwakili oleh Lord Gillard. Namun, realisasi di lapangan tidak sepenuhnya berjalan mulus hingga pada tanggal 15 Juli 1947. Van Mook mengularkan ultimatum supaya Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pimpinan RI menolak permintaan Belanda tersebut. Pada tanggal 20 Juli 1947, Van Mook menyatakan melalui siaran radio bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perundingan lingkarjati. Kurang dari 24 jam setelah itu, agresi militer Belanda satu pun dimulai. Tujuan utama dari agresi militer Belanda ini adalah merput daerah-daerah berkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Namun, sebagai kedua untuk dunia internasional, Belanda menanamkan agresi militer ini sebagai aksi polisionil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Pada saat itu, jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100 ribu orang dengan persenjataan yang modern termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia. Agresi militer Belanda satu direncanakan oleh Van Mook. Dia merencanakan negara-negara pendekah dan ingin mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak Belanda melanggar peru dengan lingkarjati yang telah disepakati sebelumnya. Bahkan, mereka menyebabkan tes perjanjian tersebut. Kemudian, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer pertama dengan target utama kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Agresi militer Belanda satu ternyata menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia internasional. Pada tanggal 37 Juli 1947, Pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian dari kedua belah pihak yang mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 1947. Selanjutnya, ada dampak positif dan negatif agresi militer Belanda satu. Dampak positif agresi militer Belanda satu. Yang pertama, aksi Belanda dengan gedok polisional ternyata tidak bisa mengelabui pihak luar atau internasional. Yang kedua, Republik Indonesia berhasil memperoleh simpati dari masyarakat luar negeri atau internasional. Yang ketiga, beberapa negara Arab mengakui kemerdekaan RI secara jujur. Yang keempat, negara Arab pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Yang kelima, simpati dari negara Arab tidak terlepas peran penting Sultan Syahrir, Perdana Menteri saat itu, yang mengirim delegasi yang dibimit oleh KH Agus Salim. Yang keenam, delegasi ini dikirim ke negara-negara Islam di Timur Tengah. Yang ketujuh, pengakuan Mesir dan negara Arab lainnya sangat membantu Indonesia untuk memperkuat posisi dalam perjanjian internasional. Dan berikut, dampak negatif agresi militer Belanda satu. Yang pertama, dari sekitar 500 ribu kukatan militer Indonesia, lebih dari 150 ribu pasukan tewas dalam operasi produk ini. Yang kedua, korban tidak hanya dari militer, banyak warga sibil menjadi korban dalam pertempuran ini. Yang ketiga, serangan Belanda juga berdampak pada bidang ekonomi yang semakin buruk, ditambah lagi biaya untuk keberulan perang. Yang keempat, layah Republik Indonesia semakin sempit setelah beberapa daerah berhasil dikuasai Belanda. Yang kelima, kekuatan tentara nasional Indonesia dan pecoh lena semakin tersepit. Yang keenam, stabilitas pemerintahan dan politik terganggu. Sekian jelasan dari saya tentang agresi militer Belanda satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!